Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkata lem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Renungan, Yohanes 12 ad 1-11. Persembahan Maria dikenang sepanjang masa. Zaman now, idiom cari makan tidak lagi bermakna harafiah, yaitu mencari-cari makanan, entah dengan berburu, memotik, atau mencabut. Jika seseorang sedang mencari makan, berarti sedang melaksanakan pekerjaan yang bisa dilakukan dan dapat menghasilkan uang. Bahkan seringkali mereka yang berprofesi sebagai petani atau pemburu tidak langsung memakan hasil pertanian atau buruan mereka. Hasilnya biasanya dijual, beruang hasil penjualannya untuk membeli makanan. Misalnya, karena itu tidak masuk akal jika kita meminta seseorang memilih pekerjaan atau mencari makan. Karena keduanya biasanya bermakna atau hampir sama. Hal yang sama mestinya juga berlaku bagi dua pilihan yang jadi judul rendungan ini. Kata-kata Judas Iscariot mengesankan tindakan Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus merupakan pemborosan yang tidak perlu. Sepantasnya, sepintas lalu, tidak ada hasil konkret yang bisa diperoleh dari tindakan Maria itu. Sementara jika minyak narkastu dijual, pasti banyak orang miskin yang bisa dipantu dengan uang hasil penjualannya. Narasi Inja Yohanes memberikan dua alasan mengapa usul Judas Iscariot pantas ditolak. Yang pertama, Judas Iscariot ternyata korup dan tidak benar-benar peduli dengan nasib orang miskin. Yang kedua, dan lebih penting, tindakan Maria ini sebenarnya persiapan bagi hari kematian Yesus. Ungkapan syukur Maria yang penuh perendahan diri menjadi teladan bagi kita, murid-muridnya, dalam hak kesikapan memuliakan Tuhan. Ada bahaya jika kita dengan mudah menafsirkan pemulihaan Tuhan sebagai upaya pembangunan gedung megah, pengupayaan perabot gereja mewah, dan lain-lain. Ini tindakan sambil menyelam minum air, upaya memuliakan Tuhan, entah tulus atau tidak, sambil mengakungkan kelompok atau diri sendiri. Justru inilah kebalikan dari tindakan Maria. Dalam konteks zaman, seringkali justru tindakan melayani orang miskinlah yang paling dekat dengan tindakan Maria di atas. Kita memuliakan Tuhan atas hidup kita, sambil dengan tulus hati merdakan diri diharapannya. Beranikah kita melakukannya? Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin. 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 Terima kasih.